Di tengah peperangan antara Ukraina dan Rusia, Moskow merasakan semakin besarnya tekanan dari negara-negara barat. Hal ini terlihat dari banyaknya pasukan NATO yang disebar di sejumlah negara yang berada di Eropa. Menurut pihak Rusia, langkah barat yang mengintensifkan kekuatan militer di Eropa merupakan rencana mereka sedari awal. NATO telah mengerahkan unit militer tambahan di wilayah negara-negara Eropa Timur, sesuai dengan rencananya. Barat secara konsisten meningkatkan tekanan politik, militer, dan ekonomi di negara kami, kata Nikolai Patrusel, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia. Menurutnya, ada sekitar 60 ribu orang prajurit Amerika Serikat yang telah digerahkan Eropa Timur. Selain prajurit, Rusia juga menuduh negara-negara NATO telah memordenisasi infrastruktur militer mereka di dekat perbatasan Rusia. Pihak Ukraina sendiri menuduh militer Rusia membuat kem penyisaan di gedung kepolisian Kaplinka. Menurut klaim Ukraina, kem ini tidak hanya menampung tentara Ukraina yang ditangkap, tapi juga warga sipil. Hingga 10 warga sipil, termasuk anak di bawah umur, ditahan secara ilegal di sana saat ini, kata pemerintah Ukraina. Selain itu, Ukraina juga mengklaim telah membunuh sekitar 20 ribu pasukan Rusia dalam periode Desember 2022 hingga April 2023. Separuh dari korban tewas berasal dari kompi tentara bayaran Wagner yang telah menyerang kota Bahmut bagian timur. Terima kasih telah menonton!